Hei Hortman, saya dokteran Rasman Adik Nasution, ngajak kau tempur, kemarin tempur hukum sekarang kita tempur dirin, nah sini kau, sini kau Halo Rasman, kau jadi makin tersangga di kejaksana, kejaksana di DKI, mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa, mudah-mudahan, itu, itu yang saya harap dalam waktu dekat Memanas, kini Rasman benar-benar terpojok, tak hanya dilaporkan oleh Nikita Mirzani yang terbaru kali ini Hortman Paris Hutapea kembali melacak dan melanjutkan status Rasman yang sebelumnya menjadi tersangka untuk menjadi terdakwa Dan hal itulah yang kemudian menjadikan Rasman makin ceyut, dimana-mana ia diserang dan akan digelandang ke penjara Jangan lupa, dan selama ini saya kurang perhatian, mudah-mudahan, berdekat, akan segera lima ke pengadilan Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu, dan dakwa Tapi Bang menanggapi soal kayak, dia kan nih, ngomongannya belum udah terus Bang ya? Udah lah, udah, nggak usah tanya lagi dia Ya, tanggapannya Pak soalnya? Semua orang udah tau dia lah Dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Poldo terkait menyebarkan hasil USG data pribadi Laura, seperti apa mungkin Bang? Halo, saya tidak mau menanggap ini Yang jelas, Halo Rasman, kau jadi makhluk tersangka di kejaksana Kejaksana, kejaksana di DKI Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa Mudah-mudahan Itu Itu Yang saya harapkan dalam waktu dekat Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa Segera di pengadilan Negeri Mudah-mudahan kau segera lima Dalam waktu kurun Dan bawahnya Hotman loh Kurun waktu satu bulan atau gimana Bang? Dalam waktu dekat ini, satu minggu atau gimana Bang? Ya, pokoknya dia tadi Tapi dia masih nyenggel-nyenggel Mungkin update-nya sudah sedikit Pokoknya dia tadi dalam waktu dekat Bukan Rasman namanya Kalau tidak langsung membalas statement yang dilontarkan Oleh Hotman Paris Hutapea Akan dirinya yang sebentar lagi Dijadikan terdakwa dari tersangka Tentang statement seseorang Yang berinisial HPA Atau Atau Aria si Melimu Dan Saya Ingin mengomentari Bahwa Apa yang anda statementkan Itu sudah dari jauh hari saya dengar Dan ingat Dan ingat Jangan anda merasa Karena anda Tim hukum dari Salah satu tim hukum dari pasangan Bapak Prabowo dan mas ingin berangkat pembinaan Lalu anda bisa mengatur-atur. Kalau kita flashback, sejarah 2014, saya salah satu dari pasaran Bapak Prabowo, Subianto bersama dengan Bapak Hatta Raya. Saksinya banyak. Dan bisa dilihat jejak digitalnya. Ada waktu itu yang tak betul, Bung Fahri Rangsa. Ini dua-duanya ada Menteri Dewamen. Ada Pak Yunusus Fialet. Ada Almarhum Bapak Jokowi. Bagaimana saya berjuang? Itu semua. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan bisa menerahkan ini. Dengan seolah-olah memperingati saya. Kau harus paham, negara ini harus lebih baik penerapan hukumnya. Laporan saudara terhadap saya sudah beberapa kali dikembangkan. Dan kalau itu dipaksakan, saya juga pasti melakukan perlawanan. ingat, saya juga punya teman, punya sahabat yang dalam pemerintah ini. Dan saya tahu bahwa presiden dan wakil presiden tidak seperti yang bisa Anda dikirkan. Anda, saya dengar bawa-bawa nama presiden, bawa-bawa nama wakil presiden, Anda bawa-bawa keluarga atau adik. Itu informasi yang saya dapat. tapi saya tidak perlu sempurna nama karena kita orang-bawa. Tapi ingat, kenapa Anda dendam kepada saya? Saya bisa buktikan bahwa Anda hari ini memang berteman. Bahkan join dengan dokter RL. itu fakta. Dulu dia tidak kenal sama Anda, sebelum bertemu saya. Dan kami sudah duduk bersama. Masalah sudah selesai, Anda masih bawa-bawa. Dan justru ini sangat menarik sebenarnya. Kalau sampai ini ke pengadilan, maka saya akan bukakan beneran isi chattingan Anda. Dan di depan semua media. Tapi ini tidak cukup. Kenapa bahan bukti itu tidak perlu saya sajikan? Karena memang saya tidak penting untuk mengkonsasi ini lebih lanjut. Kenapa? Karena ini saya di frame oleh penegakan hukum sebagai lawyer. Baca dong undang-undang advokat. Nomor 18 tahun 2003. Baca itu pasalnya. Pasal 18, pasal 16. Semua ada di situ. Dan karena itu, karena itu, seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang akan dibantu besok hari ini. Kepada Bapak Mas Ibran Rata Bumi Raka, selaku wakil Presiden Republik Indonesia. Dan, teman-teman yang lain, berada hukum untuk on-date practice. Jangan saudara HPH, ada sibling-bling, membelokkan hukum untuk kepentingan pribadi. Ini negara yang mau diurus. Kalau cerita jasa, saya juga berjasa. Dan, dan, tahu saya. Itu, kuasa hukum itu dulu adalah Bang Yusri Ma'odho. Anda belakangan. Saya tahu cerita itu. Tapi, saya pantau saja dari gereja. Hukum tidak bisa dibelokkan oleh siapapun. Dan saya akan berjuang untuk kebenaran. Kenapa? Karena saya akan buka-bukaan tentang bagaimana percakapan Anda dengan si perempuan yang bernama Diklimatik. Demikian. Terima kasih. Dan jangan gertak-gertak saya. Jangan kau coba-coba seolah-olah kau bisa ngatur-ngatur Presiden, Jaksa Agung, Wakil Presiden, Kapolidala, dan sebagainya. Orang sudah tahu siapa Anda. Yang terakhir, tidak usah kau pengaruhi-pengaruhi. Suruh pilih pengacara ini yang tidak bertentangan dengan netizen. Eh, kau dulu membela salah seorang mantan Kapolda. Itu juga ditentang oleh netizen. Anda dibuli. Kenapa Anda kok menyebut-nyebut saya dibuli? Tidak perkembangan sudah membaik saya, membela hak dari klien saya. Sudahlah. Tidak perlu Anda. Bahasa kami itu ingin. Karena urusan saya dengan Anda, saya anggap sudah selesai. Urusan hukum. Tidak di proses di sana. Tapi jangan kau coba-cobain perkara ini. Saya percaya, dengakan hukuman ini akan lebih baik daripada... Eh, Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang. Saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Melihat peluang, Hotman Paris rupanya tak tinggal diam. Langsung ia juga menggiring yang namanya Rasman bersama tentunya Nikita Mirzani dan Pahmi Bahmit. Ya bener-bener terdesak dan ia sekarang hilang konsentrasi. Rasman tentunya akan kelimpungan menghadapi mereka semua. Yakni Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang sama-sama melaporkannya. Ya, Nikita Mirzani telah melaporkan Rasman Arif Nasution karena ia mengunggap mempublis hasil dari USG Lolly ke publik. Apapun alasannya Rasman tetap bersalah. Sebagai kuasa hukum dia pun sudah terbukti secara terang-terangan. Harusnya dia memberikan perhatian dan warning kepada kliennya terkait hal tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuluan mereka berdua. Yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax